Halo assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel Fatmas Wati Sesuai judulnya teman-teman Kali ini aku mau Berbagi pengalaman Proses persalinan Anak pertama aku Jadi aku hamil di usia aku yang ke 24 tahun 2 bulan setelah menikah Aku langsung positif hamil Aku hamil sampai 41 minggu Itu udah lebih dari HPL ya teman-teman HPL itu adalah hari Perkiraan lahiran Aku ingat banget tanggal 9 November 2018 itu Adalah HPL nya aku Tapi aku belum juga Ngerasain mules yang intensif Jadi cuman mules biasa aja Dan masih bisa ditahan Terus aku Terakhir USG itu Tanggal 8 November Aku USG ke dokter Dan kata dokter Oh gapapa masih bisa sampai 42 minggu Ditunggu aja gitu kan Ditunggu sampai 42 minggu Kalau masih belum mules juga Baru Datang lagi ke sini Untuk USG gitu Oke lah kita nunggu Aku udah was-was banget Sebenernya Was-was karena Kok Kok aku belum Mules juga Ini kapan sih lahirannya Gitu kan Sampai Aku sering Ngajak ngobrol anakku Gitu deh Ayo keluar Ayo keluar Tapi ya memang Anaknya belum mau keluar Gimana gak bisa dipaksakan Udah nih 40 minggu Aku belum Belum mules juga Yaudah ditunggu lagi Ditunggu Sampai 40 minggu Lebih 5 hari Itu masih belum ada Mules sama sekali Padahal kan Kalau disaranin dokter Harus banyak Jalan Gitu Bisa jalan jongkok Bisa Ngepel jongkok Atau bisa berhubungan Suami istri Lebih intensif Gitu aku udah Ngelakuin itu semua Tapi Belum ada rangsangan Dari Bayiku Gitu kan Aku inget banget Waktu itu Hari Kamis Tanggal 15 November 2018 Aku beraktivitas Kayak biasanya Belum ada tanda-tanda Mau lahiran Gitu kan Belum ada flag Belum ada Apapun Yaudah aku biasa aja Napas malam Itu sebenarnya Katanya Suamiku tuh udah mulai Gak enak tidur Gitu kan Aku juga sebenarnya Udah dari 40 minggu Bahkan dari sebelumnya Emang udah gak enak tidur Karena kan perut makin besar Susah bergerak Ke kanan Salah Ke kiri Salah Gitu kan Kakinya keram lah Perut keram Segala macem Aku malam itu Emang gak bisa tidur Sampai jam 11 malam Itu aku gak bisa tidur Sama sekali Aku gelisah Ternyata memang itu mungkin Tanda-tandanya ya Aku gelisah gitu Jam setengah 12 Ada cairan keluar Ada cairan keluar Tuh kok Ini apa Gitu kan Kayaknya ini cuman Keputihan biasa Gitu kan Oke lah Aku kamar mandi Pas aku cek Ternyata Cairannya itu Gak ketahan Maaf ya Kayak Kayak kita mau Buang air kecil Tapi gak bisa ketahan Kalau kita mau buang air kecil Kan kita bisa nahan ya Temen-temen ya Kalau ini tuh gak bisa ketahan Langsung keluar aja gitu Aku inget Aku sering baca-baca Aku juga Sering ikut kelas online Gitu kan Aku sering tanya-tanya juga Sama temanku yang bidan Gitu Kalau ada air Kayak gitu Yang keluar Berarti Itu bisa jadi Ketuban Pecah dini kan Aku Kayaknya itu Dikasi ketuban Pecah dini Aku langsung Nge-kesitu kan Nah terus Suamiku bangun Langsung siap-siap Karena memang dari sebelum-sebelumnya Kita udah persiapan Bawa satu koper Untuk ke rumah sakit Gitu kan Semisal aku Mules gitu Dan udah mau lahiran Jadi tinggal dibawa aja Gak usah diberesin lagi Semua perlengkapan bayi Perlengkapan Aku udah dalam koper itu Tinggal dibawa aja Nah aku bangunin Orangtuaku dong Aku bangunin mamaku lah Ma ini Kayaknya ada Cairan keluar Tapi mamaku bilang Lah Masa sih itu ketuban Ketuban tuh kayaknya Banyak gitu kak Gitu kan Ya Mungkin ini ketuban Pecah dini Jadi rembas gitu kan Kita kan belum tau pastinya Yaudah Langsung aja bawa Aku langsung bawa Langsung dibawa ke rumah sakit Malam itu juga Lalu di cek Sudah pembukaan berapa Gitu kan Nah pas diliat Oh memang iya ini Air ketuban Ini udah rembas ketubannya Gitu kata dokternya kan Ternyata aku masih Pembukaan 1 Itu jam berapa ya Jam 1 kita nyampe ke rumah sakit Itu baru pembukaan 1 Jam berapa ya Jam 5 sore Jam 5 sore Jam 5 pagi itu Subuh ya Subuh Baru keluar Namanya flag flag gitu Keluar darah-darah Karena aku waktu itu langsung pake Popok Langsung pake popok Karena kan ketubanku keluar terus Dan lumayan banyak gitu Jadinya aku gak boleh bergerak Kan kalau kayak orang lahiran normal tuh Boleh jalan-jalan Bisa sambil Ya bisa kemana aja Tapi kalau ini aku gak boleh bergerak sama sekali Karena aku gerak aja tuh Keluar banyak banget cairannya Gitu Nah pas jam 6 pagi Itu dokternya nanya Ternyata sama suamiku Ini gimana Gitu kan Soalnya ini belum ada mules juga Dan pembukaannya belum Bertambah Nah kalau dibiarin terus Katanya kalau dibiarin terus Air ketubannya nanti bisa habis Lama-lama habis Takut keracunan bayinya di dalam Gimana kalau diinduksi aja Dan suamiku ya Gimana terbaiknya aja Suamiku menyetujui untuk induksi Yaudah diinduksi tuh Diinduksi sekitar jam Setengah 8 Kayaknya Setengah 8 pagi Itu aku diinduksi Dimasukin obat Seperempat obat Lewat Lewat dalam Gitu kan Udah gitu Udah dimasukin setengah jam kemudian Aku langsung mules Mulesnya tuh Mules banget Pokoknya Aku rasain mules tuh Yang bener-bener gak ada jedanya Gitu kan Kalau nyampe semenit Udah mules lagi Dan mulesnya tuh Banget Mulesnya Mules banget lah pokoknya Nikmat lah ya Mulesnya tuh Mules nikmat Nah pas udah jam 8 pagi itu Udah mulai mules banget Intensif Bahkan aku Gak nyampe Jedanya gak nyampe Satu menit Aku mules 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 terus Sampai aku tuh Gak nyadar Aku ngeremes-remes Tangan ibuku Gitu kan Tangan mama Tangan suami Udah gitu Jam berapa ya Jam Sembilan itu Udah Pembukaan 3 Nah dari jam Sembilan lebih Sampai Jam 10 Itu pembukaannya Udah lengkap Udah sampe Pembukaan 10 Cepet banget sih Kata mereka Juga cepet Termasuk yang cepet Cuman 2 jam aja Diinduksi langsung Pembukaannya lengkap Nah udah Udah dong Semuanya bersiap-siap Dokternya siap-siap Bidanya siap-siap Ayo bu Katanya Latihan dulu Gitu kan Kan mana tau ya Gimana caranya Ngeden gitu Yaudah Ya Alami aja Pokoknya Kalau dibilang kayak gitu Ya ikutin Nah Alhamdulillahnya tuh Apa Suamiku tuh ada Suamiku ada Ngikutin dari awal Persalinan aku Gimana susahnya Gimana mulesnya Dan gimana perjuangan istri itu Ngelahirin anaknya Gitu kan Jadi dia bisa ngeliat semuanya Aku lahiran Jam 10 Lewat 15 menit Hari Jumat Tanggal 16 November 2018 Itu Bener-bener hari yang Penuh dengan perjuangan ya Nah Dari proses Lahirannya Dari mulesnya itu Sampai lahiran Itu kan udah pelong banget Kepala bayi keluar tuh Itu udah pelong banget Nah terus Anak kita nangis Itu bener-bener bikin Bikin nangis gitu Bikin nangis bahagia Bahagia banget Karena Kita bisa loh Melahirkan Seorang Bayi Dari rahim kita sendiri Gitu kan Dengan segala perjuangan Dan Semuanya Udah bisa Dilewatin Nah terus Tiba lah Saat Jahit-menjahit Nah ini nih Jahit-menjahit Ini nih Ya walaupun kita lagi Nyusuin anak kita ya Itu kan Memang Untuk mengalihkan perhatian Jadi Anak Bayi kita itu Inisiasi Menyusudini Ya Namanya IMD ya Jadi kita Susuin anak kita Sambil Bawahnya kita tuh Dijahit Misvinya kita tuh Dijahit Kayaknya lebih dari Sepuluh jahitan Banyak banget Setauku ya Tapi tetep kerasa Biarpun dibius Tapi tetep kerasa Inilah yang Mungkin banyak Dari ibu-ibu ini Banyak Traumanya disini Karena memang Dijahit itu Kerasa banget Si jarumnya itu Kerasa Tarikan Tarikan benangnya Kerasa Walaupun lagi Menyusui anak Tapi tetep kerasa Gitu Ini yang bikin Sampai sekarang Masih Aku disuruh Waktu itu Aku gak disuruh ya Aku pengen Coba untuk Buang air kecil Ke kamar mandi Gitu kan Yaudah Aku mulai Pengen turun Dari kasur Aku gak mau Diam aja kan Di kasur Aku turun dari kasur Terus Tiba-tiba aku pingsan Kenapa pingsan Karena sebelumnya Aku itu ada Pendarahan Jadi entah Kenapa Darahku tuh keluar Banyak banget Sampai berceceran Gitu Biarpun aku udah Pake Maaf ya Udah pake Popok Waktu itu ya Tapi Darahnya Tentep berceceran Entah gimana Pas dicek lagi Katanya sih Gak apa-apa Cuman pas aku Mau ke kamar mandi Itu aku pingsan Berapa menit Aku pingsan Terus yang aku denger tuh Suamiku bilang Ayo dong Taruh nih Taruh nih Masa sih Masa sih kayak gini doang Gak bisa Gitu kan Suamiku bilang Ayo taruh nih Kamu kuat Kamu kuat Gitu Yaudah aku bangun Dan ternyata Udah banyak orang disitu Mau gendong Tapi gak bisa Kan aku berat Gitu kan Yaudah aku dibangunin dong Pake kayu putih Pingsan itu Aku bener-bener Disuruh istirahat Gak boleh kemana-mana dulu Terus makan Dan minum yang banyak Sampai beberapa jam Baru kita bisa Pindah ke ruang inap Di ruang inap Bareng sama Bayi kita Gitu Kesimpulannya Proses persalinan Aku itu kemarin Yang pertama Aku di Aku Ketuban pecah dini Yang kedua Aku diinduksi Terus juga Banyak jahitan Terus Pingsan Banyak banget kan Dramanya Tapi Alhamdulillah Aku selalu bersyukur Diberi kemudahan Aku bisa lahiran normal Gak perlu operasi-operasi Bener-bener normal Dan penyembuhannya pun Gak terlalu lama Tapi Ada tapinya Tapi pas yang melahirkan itu Fase yang sangat sulit loh Temen-temen Aku bakalan Bahas itu Di next video ya Temen-temen ya Biar penasaran Oke Mungkin cukup sekian dulu ya Video kali ini Tentang proses persalinan aku Semoga bermanfaat Untuk Ibu-ibu semua Yang mendengarkan Dan mungkin Yang punya pengalaman Yang sama juga Kayak aku Jangan lupa Like, subscribe, comment, and share channel ini Supaya terus berkembang Terima kasih temen-temen Assalamualaikum Terima kasih temen-temen